Hai semuanya apa kabar jadi di video kali ini saya mau coba untuk Q&A beberapa komentar pertanyaan dari temen-temen di video-video saya yang sebelumnya yang sering banget ditanyain pertanyaan yang pertama ini dari DC Putra saya akad di bulan September 2019 tapi nggak dapet mbak sudah saya tanyakan ke pihak Bank BTN tapi jawaban mereka malah nggak tahu dan yang ngasih bantuan itu langsung dari pusat Oke KDC Putra memang bahwa yang menentukan nasabah mana yang berhak mendapatkan subsidi KPR ini adalah OJK nah OJK yang menentukan siapa lalu nama tersebut akan diteruskan ke Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan akan meneruskan subsidi ini ke orang yang bersangkutan di mana tempat dia tuh mengambil KPR selanjutnya dari Dian EM tapi dirinciannya itu kok bulan Mei sampai dengan September ya Kak dan besar nominal perbulan berbeda dengan yang bulan Maret yang dapat via SMS banking jadi teman-teman kan memang kalau di jendela UMKM itu tertulisnya itu dari Mei sampai September 2020 memang program ini adalah program di tahun 2020 tapi untuk penyalurannya itu bertahap karena kan program pen ini memberikan subsidi nya tuh ke kreditur UMKM kekur kendaraan bermotor lalu KPR kan nah ini kemarin yang dapet duluan itu kan UMKM gitu udah dapet duluan kredit kendaraan udah dapet duluan yang terakhir itu yang dapet itu KPR nasabah KPR dan jatuhnya di tahun 2021 ini untuk misalkan nominalnya kok bisa bisa beda jadi yang beda itu hanya nominal penyalurannya itu ada yang bertahap tiap bulan ada yang dapat sekaligus ada yang dapat dicicil jadi dua bulan gitu kan tapi untuk jumlah total yang didapet itu ya sesuai dengan di website jendela umkm.id selanjutnya ada yang tanya nih kalau subsidi KPR tidak diambil apakah akan hilang atau bisa buat bayar cicilan di bulan berikutnya ada yang tanya gitu dan kebetulan ini ada ada yang jawab nih saya ini hilang saldonya saya sisakan untuk bulan ini mau hilang pihak btn syariah blablabla pokoknya panjang banget nih nah intinya adalah kalau misalkan kalian dapet subsidi kalian ambil aja paling aman kalian ambil terus jangan langsung kalian gunakan kalian gunakan kalau misalkan ternyata nih ada kesalahan ternyata tadi telat pendebetan gitu misal terus ditagi sama bank ya udah kan berarti yang udah kalian ambil itu tinggal kalian storin lagi buat bayar itu sih amannya tapi akan lebih aman lagi kalau kalian tuh sebelum ngambil itu kalian itu telepon ke pihak bank selanjutnya ini ada lagi yang lagi penangguhan dapat nggak setau saya untuk yang penangguhan itu nggak dapet ya mungkin karena pertimbangannya adalah ketika penangguhan itu itu termasuk bantuan nah itu udah dapet bantuan berupa penangguhan atau restrukturisasi nah tapi kalau buat teman-teman yang penangguhan terus dapet kalian boleh kok komentar di kolom komentar saya barang kali ini bisa jadi masukan untuk teman-teman yang tanya lagi soal ini ada kejadian nih teman-teman yang penangguhan itu ketika ngecek di jendela UMKM itu dapet jadi ada saldo bunga margin yang didapet mulai dari bulan Mei Juni Juli Agustus September gitu dapet tapi ketika mau dicairkan minta ke bank kedatang ke kantor itu katanya nggak dapet nah kok bisa kejadian seperti ini sih nah ini bisa jadi seperti ini teman-teman jadi subsidi bunga margin dari PEN ini kan ditentukannya tuh tolak ukurnya sejak 29 Maret 2020 nah sebenernya teman-teman yang penangguhan ini tuh di 29 Maret 2020 itu dapet tapi karena akhirnya ngajuin penangguhan akhirnya tuh hangus tapi yang udah ketulis di data itu nggak hilang bisa jadi seperti itu tapi kalau ada teman-teman yang mau koreksi boleh komentar di kolom komentar saya ya selanjutnya pertanyaan dari Ade Murdiono saya cek di jendela UMKM.id tapi ketika input untuk rekening pinjaman tetap nggak bisa kenapa ya Oh ya untuk nomor rekening pinjaman itu banyak teman-teman yang salah itu jadi kalian bisa cek di mobile banking kalian buat yang punya kalau nggak punya mobil banking bisa cek di di asuransi KPR kalian nah disitu ada nomor debitur di nomor debitur itu ada 03 di depan angka nah untuk nomor pinjaman itu 03 nya tuh langsung dihapus ya dihilangin jangan dipakai jadi tinggal masukin nomor yang belakangnya 03 ini dipakainya yang nomor belakangnya itu nomor pinjaman kalian selanjutnya ada yang tanya dari Susanto96 kok saya nggak bisa masuk pakai Nik ya apa saya nggak dapet ya nah ini ada dua kemungkinan teman-teman bisa jadi memang kalian nggak dapat makanya kan Niknya nggak terdaftar di UMKM eh di website jendela UMKM.id atau yang kedua ada masalah di nomor Nik kalian jadi tidak terdaftar gitu di Dukcapilnya teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya yang tentang Nik tidak terdaftar nah kenapa itu lalu pertanyaan dari Weni Weni nelpon kontak center tekan 1 2 atau 3 atau 4 ya untuk nelpon call center BTN 1528 kali ini kalian begitu telepon tuh langsung kalau CS nya udah ngomong kalian pencet 2 CS nya ngomong lagi pencet 2 begitu ngomong lagi langsung pencet 0 jadi biar nggak lama-lama begitu ngomong langsung 2 ngomong 2 ngomong 0 kayak gitu ya teman-teman nih punya saya BRI tapi belum di debit sama pihak BRI apakah ada yang sama nah mungkin dari Iopan Aprilian ini bingung apakah ini termasuk subsidi apa bukan nah saya kurang paham ya soal itu coba kakak konfirmasi ke pihak bank BRI apakah bank BRI juga sebagai salah satu itu menjadi bank penyalur subsidi bunga margin ini kalau misalkan iya boleh ya komentar di kolom komentar saya supaya bisa bantu jawab pertanyaan teman-teman yang nanya juga serupa lalu ada yang tanya lagi kalau boleh tahu kakak sampai berapa bulan ya dapet subsidi ini jadi menurut keterangan di PMK 138 garis mereng 2020 itu untuk subsidi ini diberikan paling lama itu 6 bulan tapi untuk penyalurannya bisa beda-beda bisa bertahap bisa sekaligus nah karena itu kata-katanya paling lama ya jadi kita pantau aja setiap bulannya terus teman-teman juga cocokin teman-teman tuh yang subsidi udah didapet itu jumlahnya udah sesuai kalau misalkan belum sama total bunga margin yang ada di jendela umkm.id kalau misalkan udah sama ya kayaknya nggak dapet lagi tapi kalau misalkan belum sama masih ada kurang yang belum jadi masih ada yang belum didapet dari total bunga margin itu teman-teman pantau aja tiap bulannya dapetnya berapa masih dapet apa enggak kayak gitu selanjutnya dari Nur Setiawati Kak ini bukan penangguhan atau tambah tenor di kemudian hari kan nah jadi perlu teman-teman ketahui bahwa subsidi bunga margin ini bukan penangguhan ya ini beda program kalau ini subsidi bunga margin kalau yang penangguhan itu program restrukturisasi dan itu perlu ngajuin diri kalau subsidi ini enggak lalu ada yang tanya lagi tapi subsidi ini mengurangi tenor cicilan kan ya mbak perlu kalian pahami bahwa subsidi ini tuh tidak mengurangi tenor kalau tenor kan berarti jangka waktu KPR ya tidak mengurangi tenor tapi dia mengurangi jumlah tagihan yang kita bayarkan selama periode subsidi begitu lagi ini ada yang tanya kalau yang ambil rumah subsidi dapet juga nggak ya untuk program subsidi bunga margin ini diberikan ke bank BTN untuk nasabah subsidi komersil syariah konvensional dia dapat semuanya ya terus ada yang tanya lagi mbak telepon CS BTN nya jam berapa ya saya telepon kok nggak bisa nyambung-nyambung sih oh ya teman-teman kalau mau telepon CS BTN itu ya pasti yang nelfon tuh kan banyak banget ya Nah kita cari setelahnya dimana orang itu terus di jam itu nggak nelfon misalnya nih pas maghrib gitu kan banyak orang sholat pas suhur pas asar gitu atau pas jam 7 jam 8 itu kan banyak orang berangkat kerja jadi nggak megang handphone atau jam 1 jam 2 jam dia jam 2 siang itu kan banyak orang tidur siang nah jam-jam segitu teman-teman jadi biar cepet keresponnya sama CS BTN selanjutnya pertanyaannya dari Lulu Setiana yang baru akad rumah subsidi dapet nggak ya intinya adalah yang dapet adalah yang udah jalan cicilan satu tahun ya karena tolak ukur diterima apa enggaknya tuh dinilainya dari per 29 Februari 2020 jadi kalau kalian itu akad setelah tanggal 29 Februari 2020 kemungkinan besar kalian nggak dapet karena tolak ukurnya tuh di bulan dan tahun itu jadi itu teman-teman dan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang komentar di video-video saya yang sebelumnya kalau kalian membutuhkan informasi lengkap tentang subsidi KPR ini kalian bisa cek ya di channel saya ini saya share semua tentang subsidi KPR bunga margin ini secara lengkap kalian boleh cek dan kalau misalkan ada masih ada teman-teman yang mau bertanya boleh banget untuk tanya komentar di kolom komentar saya atau misalkan ada informasi ya saya yang perlu diralat boleh banget kalian ralat informasi saya kalau kalian itu merasa ragu kalian mesti hubungin BTN ya tapi kalau kalian itu misalkan tanyanya kalau saya nggak dapet kenapa ini pihak bank nggak bisa jelasin karena sekali lagi bahwa yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi ini adalah OJK lalu Kementerian Keuangan dan bank itu hanya menyalurkan saja nah begitu ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka komen kalau ingin bertanya dan subscribe-nya supaya kalian selalu dapat update informasi saya yang terbaru dan tekan tombol lonceng terima kasih sampai jumpa selamat menikmati